Halo Sobat Reptil, selamat malam. Semoga kita masih dalam kondisi sehat. Terima kasih telah menonton. Karena spesies boiga itu yang pernah saya baca 30 lebih, kalau tidak salah 34 atau 36 spesies yang tersebar di seluruh area persebaran boiga ini. Ini sengaja saya tulis, saya bikin catatan supaya tidak lupa karena namanya manusia ya. Jadi sambil nunggu video review tentang boiga sinodon, kita bahas ragam jenis boiga dulu ya teman-teman. Kalau di Indonesia sendiri ada 10 spesies ya, jadi ada 10 jenis boiga yang ada di Indonesia. Nah ini catatan, catatan ini nih saya tulis yang 10 itu, jadi urutannya supaya tidak lupa. Yang pertama itu boiga nigrisep, boiga nigrisep ini sudah saya review di channel kita ya, di video sebelumnya itu sudah ada review tentang boiga nigrisep atau biasa disebut juga boiga merah atau dalam bahasa Inggris itu blackhead cat snack ya. Kenapa disebut blackhead? Karena dia kepalanya itu agak hitam, boiga nigrisep itu. Nah persebaran boiga ini juga di Indonesia lumayan luas, di Jawa, Kalimantan, Mentawai, Nias ya. Lumayan apa, persebaran boiga nigrisep ini di Indonesia. Nah yang kedua adalah boiga bongkuluensis. Boiga bongkuluensis ini adalah spesies boiga yang endemik di daerah bongkulu ya, Sumatera Selatan. Jadi nggak ada di tempat lain. Itu hanya terdapat di bongkulu, Sumatera Selatan, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu boiga jaspidea. Nah boiga jaspidea ini juga persebarannya lumayan luas kalau boiga jaspidea. Seperti halnya boiga nigrisep, jaspidea pun tersebar di Kalimantan, Sumatera, Indonesia. Terus Mentawai, Mentawai, terus Pulau Nias juga kalau di catatan itu ada. Kemudian yang keempat itu boiga sinodon, teman-teman. Nah boiga sinodon ini adalah spesies boiga terpanjang. Di antara jenus boiga ya, teman-teman. Dia bisa sampai 2,7 bahkan sampai 3 meter panjangnya. Nah persebaran boiga sinodon pun lumayan luas di Indonesia. Sama seperti boiga jaspidea, dia ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain lah. Pokoknya lumayan luas boiga sinodon. Yang keempat itu boiga denropila. Nah boiga denropila ini yang kita sebut cimas atau cimper. Nah itu boiga denropila. Yang mana boiga denropila ini pun memiliki subspesies. Itu sudah ada di video kita sebelumnya. Silahkan dicari dan disimak lagi video tentang subspesies boiga denropila. Yang ke-6 itu boiga multo. Nah kalau boiga multo ini atau boiga multomakulata ya. Atau sebutan lokalnya itu ular kucing tutul. Karena dia punya corak tutul-tutul di badannya. Ini lebih sempit ya persebarannya itu. Kalau boiga multo ini cuma ada kalau dicatetan Jawa, Sulawesi, Sumatera. Itu kalau boiga multomakulata. Begul gak G? Ya itu ya boiga multomakulata sendiri termasuk ular boiga yang agak kecil. Tapi panjangnya dia bisa mencapai 1,8 meter. Kemudian yang ke-7 itu boiga irregularis. Ya boiga irregularis ini dia adalah jenis boiga yang persebarannya ada di Indonesia Timur. Itu di Papua, terus di Nusa Tenggara, ya. Di Sulawesi juga ada persebaran daripada boiga irregularis ini. Yang ke-8 adalah boiga drapiezi. Yang mana boiga drapiezi ini pun termasuk jenis boiga yang memiliki tubuh yang ramping ya. Kecil seperti boiga multomakulata. Persebarannya lumayan luas kalau boiga drapiezi. Itu sama seperti boiga sinodon. Yang ke-9 itu boiga huseli. Nah ini boiga huseli ini adalah boiga yang mirip dengan boiga sinodon. Tapi ukurannya dia, ukuran dewasa boiga huseli ini setengah dari ukuran dewasa boiga sinodon. Huseli ini sendiri, boiga huseli ini persebarannya itu di Nusa Tenggara, teman-teman. Nah yang terakhir, yang nomor 10, juga adalah jenis boiga yang endemik di Tanah Jampea. Jadi makanya dinamakan boiga Tanah Jampea. Itu endemik di Tanah Jampea, Sulawesi Selatan. Jadi tidak ditemukan di area lain, di tempat lain, hanya ada di Tanah Jampea. Sama halnya seperti boiga bongkuluensis dan boiga huseli. Gitu teman-teman. Untuk review jelasnya ya, itu di beberapa konten saya sebelumnya, di beberapa video sebelumnya, sudah ada review atau yang mengulas. Konten yang mengulas tentang beberapa boiga. Teman-teman bisa searching di channel kita, di Sobat Reptil 17. Yang belum, ya karena saya belum dapat bahannya. Kalau yang sudah ada, yang saya sudah dapat ulernya, itu pasti langsung saya review. Supaya bisa berbagi ke teman-teman tentang informasi karnekaragaman reptil, terutama ular di Indonesia ini ya, teman-teman. Tujuannya supaya kita lebih mengetahui kekayaan alam Indonesia. Saya menyampaikan informasi, supaya informasi itu bermanfaat untuk pelestarian. Makanya, saya sekarang pengen coba, pengen belajar nge-brit boiga sinodon. Kebetulan, ada beberapa hibahan boiga sinodon di BSCM Sobat Reptil. Sampai di. Itu ya, jadi 10 jenis boiga yang ada di Indonesia. Boiga negrisev, boiga bukluensis, boiga jaspidea, kemudian boiga sinodon, boiga denropila, multomakulata, irregularis, drapiezi, huseli, dan tanajampea. Untuk lebih detail mengenai persebarannya, itu banyak kok di Google, bisa di searching. Yang pasti, dari 10 jenis boiga ini, yang persebarannya sepit itu, yang endemik tadi seperti boiga puseli, boiga tanajampea, dan boiga bukluensis. Itu sangat terbatas persebarannya, teman-teman. Nah, sementara, itu dulu informasi yang bisa kami sampaikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Karena sebentar lagi akan masuk ke Hari Raya Idul Fitri. Jadi, kami dari Sobat Reptil mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum, dadah. Oh iya, teman-teman, untuk memudahkan gini-gini video tentang boiga yang sudah kita review, link videonya akan saya buat di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Oke, darah, salam Sobat Reptil, mantap, mantap, mantap. Terima kasih.